PEDAGANG Pedagang di lantai dua pusat perbelanjaan mentaya PPM Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur mengeluh sepinya pengunjung. Beberapa waktu yang lalu, pedagang yang sebagian besar berjualan pakaian mengharapkan adanya kegiatan rutin untuk menarik pengunjung. PPM Sampit sempat menjadi salah satu pusat perekonomian masyarakat setempat. Namun kini pasar tradisional semi-modern ini terkesan ditinggalkan. Hal itu terlihat dari sepinya pengunjung terutama pada lantai dua yang berisikan pedagang pakaian dan sejenisnya. Bahkan tidak sedikit kios di lantai dua yang tutup akibat sepinya pengunjung. Sepinya pengunjung PPM sudah dirasakan pedagang sejak beberapa tahun terakhir. Kondisi itu diperparah dengan pandemi COVID-19. Menurutku harus diadakan acara, kalau tidak ada acara sepi. Jangan kan ada pengunjung pembeli, tidak ada. Tapi dengan acara kini bagaimana? Bagus, cuma harus diberi jalan. Cara anu pengunjung naik untuk belanja kan, turun. Tapi sambil dihiburkan di bawah. Berarti perlu rutin buat acara seperti ini? Perlu, anak mengenungkan lagi, meramikan lagi. Ada sepi terus. Ya toko-toko banyak yang tutup. Sewanya jalan terus. Ibaratnya pecah sekali aja loh. Sukur Alhamdulillah. Kadang bisa nggak ada pecah. Ada payung, dalam sehari itu. Menanggapi hal itu, Bupati Halikinor mengatakan Pemkap mempertimbangkan, menjadikan PPM Sampit sebagai pilihan lokasi pelaksanaan berbagai kegiatan yang dikelola Satuan Organisasi Perangkat Daerah. Halikinor juga berencana membangun taman di atas PPM Sampit serta meningkatkan fasilitasnya sebagai upaya menghidupkan kembali pusat perbelanjaan tersebut. Boleh kita nanti coba opini lain, bisa saja. Satu misalnya, terutama di seberdaging. Bisa saja melaksanakan kegiatan perni dan mereka memberdayakan. Dan pada saat seperti ini, kita melihat juga apa-apa kekurangan di PPM ini supaya bisa kita lengkapi. Dan untuk ke depan, bisa menjadi pertimbangan kita. Lokasi ini, kegiatan, diaksanakan beberapa kegiatan. Seperti kemarin saya minta di seberdaging untuk membuat taman di atas itu. Sebenarnya fionya menghadap ke matahari pengelam, kecebrang. Itu bisa, KP-KP atau apapun bisa dikembangkan. Jika sepinya pengunjung PPM Sampit dibiarkan, tidak menutup kemungkinan akan semakin banyak kios yang tutup. Dari Sampit, Ririn Binti dan Mas Hud Badarudin melaporkan.